Itu salah satu syaratnya adalah tidak menimbulkan yang namanya keresahan. Kalau sudah ada proses keresahan di sekitarnya, rumah masih kita mau membiarkan. Yang kita tolak itu adalah pembangunan yang berada di lokasi itu. Karena kenapa kami menganggap bahwa kenapa kita harus melolak? Karena masyarakat di sekitar sejarah tidak menerima. Berarti kan sementara salah satu syarat pembangunan yang dipersyaratkan oleh penanggung jawab pendidikan itu salah satu syaratnya adalah tidak menimbulkan yang namanya keresahan. Kalau sudah ada proses keresahan di sekitarnya, rumah masih kita mau membiarkan. Saya mewakili dari pihak yayasan rumah yang bapak-bapakare, selama kekuasaan hukum yayasan, sudah mengantongi, sudah ada izin. Intinya perizinannya sudah lengkap, baik tambah lain maupun PLKLnya sendiri. Termasuk semua item-item yang diperlukan? Semua item sudah tinggal bagaimana untuk pembangunannya ini kan kita butuh bangunan biar izin untuk dari Dinas Pendidikan sendiri itu bisa dilengkapi karena anak yang naik kelas 5 nantinya harus membutuhkan nomor input siswa. Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.